Halo semua sobat, selamat menonton ulasan Mimin, semoga selalu terhibur. Mimin mendoakan urusan kalian selalu dimudahkan dan penuh keberkahan. Mari bersatu melawan aksi-aksi kejahatan di sekitar kita, agar ruang gerak pelaku semakin sempit dan terbatas. Buat pelaku bertobat seperti di ulasan video berikut ini. Nekat membobol pintu ruko di Samarinda, Kalimantan Timur. Pria ini nyaris saja menggasak kotak amal. Ini yang terjadi saat aksinya dipergoki. Nekat memperdaya penjaga warung Madura di Jalan Karya Cilincing, Kota Medan, Sumatera Utara. Ketiga pelaku ini tak bernasib baik. Lihat tampang pelaku yang berhasil tertangkap. Kepergok saat akan mencuri sepeda motor di Jalan Melati, Kota Depok, Jawa Barat. Komplotan pelaku ini langsung berhamburan melarikan diri. Nonton videonya agar kejadian serupa bisa dihindari. Terima kasih telah menonton! Terlalu banyak tingkah saat kedapatan mencuri di sebuah toko Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Pelaku ini terlalu banyak tingkah mengelak perbuatannya. Karena warga kesal, pelaku langsung dibuat ganteng. Penjaga, именно tempat yang berubah banget. Habis pula-ubah, yang terbuka adalah Kecamatan Batang Anai, Sarag poukan wtedy. Di languages 29, roh bulan sini. Permain think that the queen of law in young wasi tengah motor. P Чa Uaan, Ani Law, che winged on dihambung. Kalau begini di suatu laku dan stafi tinggal bahkan Saya tidak mengapa. Saya tidakirakan, sudah dapat dibuat. Saya tidak sering sekali. Saya tidak mengejar renang mana. Saya tidak mau mengejar rekan. Saya tidak mengambil renangnya. Dunia saya tidak ... Laku terlalu pembuka rekan. Saya tidak berbuka. Aduh, itu nampaknya. Terlalu sering melakukan pencurian di wilayah Karawang, Jawa Barat. Komplotan pelaku akhirnya dikejar saat reskrim Polres, Karawang. Tak butuh waktu lama, para pelaku berhasil diamankan. Begini tampang para pelaku. Terima kasih telah menonton! Apes banget kedua pelaku pembegalan ini. Awalnya pelaku menarget para warga yang sedang bersantai di sebuah wargop. Saat sibuk meminta barang berharga, salah satu korban langsung memberikan serangan cepat. Pelaku pun dibuat berakhir di lokasi. Sementara rekannya melarikan diri. Peristiwa itu terjadi di Avenida Solimas, sebelah timur Manaus, Brazil. Terima kasih telah menonton! Berkedok menjadi jamaah tablik di masjid daerah kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Pelaku ini malah melakukan pencurian sepeda motor. Nahas aksinya malah dipergoki hingga berhasil tertangkap. Maling-maling kok baik. Iya, yang namanya maling itu nggak baik. Tolor kamu ini. Kamu ini bikin malu. Kamu yang bikin jatuh citra agama Islam ini, kamu ini di mata agama yang lain. Kamu dari kemarin, bro, kamu mau dikeluarkan, saya bertanda kamu. Kamu yang bikin jatuh. Untung jidatmu udah hitam. Kalau jidatmu hitam, kamu udah tambah malu lagi, ya kan? Jidatmu hitam? Mungkin di bujik tiga aja. Kamu selesai sudah kamu. Jadi maling di Kalimantan lagi kamu. Kamu saya share ke pekumpulan saya kamu. Nggak bisa, kamu nge-nge, karena ada. Nih, maling, nah. Ditangkep di dahor. Bagusnya kita sate aja orang ini. Iya kan? Balikpapan sudah kondusif. Sikat po, sikat po. Sikat po, kasih jatahnya po. Masa orang beli papan kan? Sikat po. Sikat po. Patung, patung. Gajingan kami itu. Buka Quran-nya. Buka Quranmu, ini bawa Al-Quran lagi. Coba. Aduh, bawa Al-Quran lagi. Aduh, ketuk-ketuk aja. Bisa baca? Bisa. Coba, saya dengar. Sudah tapan banget. Semarang kamu sudah tapan. Bisa baca Quran, Tuan? Ini saksinya. Iya, bisa baca Quran dia. Buka. Ini ketuk-ketuk aja kamu kayak gini. Dua minggu, berhasil ya? Dua minggu, sih. Dua minggu. Jangan-jangan kok tak amal di masjid itu hatis juga, ya? Iya, kok. Eh? Nggak tahu sih, tuh. Aduh. Anda harus berhati-hati dengan maraknya aksi pencurian. Belum lama ini pelaku berusaha membobol rumah di Kelurahan Cipageran, kecamatan Cimahi Utara, kota Cimahi, Jawa Barat. Nonton aksinya sampai selesai, kenapa pelaku bisa gagal? kecamatan Cipageran. Kecamatan Cipageran. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton